Intro Assalamualaikum, selamat pagi pembaca Postkota dan pemirsa Postkota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan kebahagiaan selalu menyertai Anda Kembali bertemu dengan saya Guru Narapersada dalam headline News Harian Postkota Edisi Minggu 19 September 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap Postkota di edisi kali ini Di antaranya, YouTuber Muhammad KC terduga penista agama mengaku di aneaya Irjen Paul Napoleon Bonaparte di rutan Bareskrim Mabespori Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Polisi Andi Rian Jayadi membenarkan hal tersebut Sementara itu, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menambahkan pihaknya masih mendalami kasus itu Hingga saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan oleh Polri Irjen Paul Napoleon Bonaparte merupakan terpidana kasus swap repnotis Joko Chandra Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan fonis 4 tahun pidana penjara dan denda 100 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan kepada Napoleon Berita selanjutnya, berita kriminal Ustadz di Celeduk, Tangerang, Banten tewas ditembak orang tak dikenal berjaket ojek online usai sholat maghrib di masjid Korban Arman, 43 tahun yang biasa dikenal dengan panggilan Ustadz Alek Mengembuskan nafas yang terakhir saat perawatan di Rumah Sakit Mulia Pinang, Celeduk Pria yang memiliki 4 anak ini mengalami luka tembak di bagian pinggang Polsek Pinang yang dipimpin Ibtu Muhammad Tapril Esha mengamankan barang bukti sebuah proyektil peluru berwarna putih Beberapa saksi termasuk istri korban Astuti, 39 tahun dimintai keterangannya untuk mengungkap kasus ini Informasi yang dihimpun pos kota di lokasi kejadian, pelaku pria berjaket ojek online ini sudah 3 hari mondar-mandir di wilayah itu Terduga pelaku ini bahkan selama 3 hari menghabiskan waktunya minum kopi di kedai milik adik korban yang terletak sekitar 20 meter dari rumah Ustadz Alek Cerita utama terakhir yang menjadi sorotan pos kota di edisi kali ini masih dari kisah serial janda cantik penggelap puluhan mobil rental di Depok, Jawa Barat Cerita kali ini datang dari korban yang mendatangi rumah kontrakan sang pelaku Para pemilik rental kata A.A. Rahmat warga sekitar mendatangi lokasi rumah hanya untuk melihat situasi rumah Dona saja Para pemusaha rental mobil perorangan maupun perusahaan selama ini hanya tahu Dona menyewa untuk kendaraan operasional perusahaan Sebagian kenal Dona yang janda anak kedua dari orang-orang terdekat Sebagai penyewa perorangan ini, Ida mengungkapkan dirinya percaya begitu saja sehingga menyerahkan 3 unit mobil untuk disewa pelaku Ida menyebutkan bahwa Dona menyewa mobilnya untuk operasional kantornya selama 8 bulan Total biaya sewa 3 mobil sebesar 25 juta rupiah untuk masa 2 bulan di awal Dalam kelengkapan data, lanjut Ida dirinya percaya dengan pelaku karena juga masih mengenal dengan sepupunya Demikianlah beragam informasi menarik yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dengan rubrikasi khas poskota di akhir pekan Seperti UMKM, komunitas, kuliner, plesir, dan otomotif Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya, silakan Anda mengunjungi website kami di www.pospkota.co.id Demikian perjumpaan kita, saya Guru Narapersada mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat berhari pekan Ingat, jangan pernah abai protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton